Jadi waktu tanggal 2 Juni 2019 ada pembalap road bike dari US Continental Team namanya Matteo Jorgensen itu mengalami crash. Akibat dari crashnya dia mengalami luka di kakinya itu kelihatan ada lukanya tuh panjang dan dalam gitu ya. Dia sendiri mengatakan lewat tweetnya kalau luka di kakinya itu karena kena rotor atau peringan disc dari sepeda tim lain. Walaupun begitu kalau saya lihat twitternya ini sih sebetulnya belum bisa dipastikan 100% gitu ya karena waktu kejadian itu tidak ada liputan video dan foto gitu ya. Jadi dia masih kira-kira aja gitu. Tapi ya kalau lihat lukanya memang kelihatan ya bisa disuspect itu karena kena peringan sih. Jadi kalau kita mundur setahun yang lalu gitu ya. UCI sendiri di Juni 2018 itu sebetulnya sudah upload pemakaian disc brake pada road bike. Efektifnya mulai bisa digunakan itu 1 Juli 2018. Jadi setelah melalui perjalanan panjang tadinya kan disc brake itu kan gak boleh gitu ya. Terus di trial dulu. Hasil dari trial itu malah temporary re-ban atau dilarang kembali. Sampai kemudian akhirnya di approve. Si UCI itu approve setelah ada kesepakatan standar baru untuk menampangnya si rotor. Dimana demi keamanan ujungnya itu harus dibulatkan. Seperti kelihatan di foto ini. Yang kiri itu rotor yang saat itu baru di tahun 2017. Ini bentuk rotornya Dura Ace R9100. Sementara foto di kanan itu rotor dari XDR yang tajam. Gak ya kalau dari jarak segini sih gak terlalu kelihatan bedanya sih. Kita coba aja bikin eksperimen. Saya sih belum tau akan sepanas apa piringan itu kalau abis dipake jalan gitu ya. Ya kan jalan itu juga posisinya lebih banyak kita menggoes tanpa meremasi rem gitu. Jadi mungkin dia panas terus dingin. Panas dingin gitu. Ya ini hasilnya lihat sendiri aja. Tangan saya gak berdarah, gak luka. Kalau pegang sprocket ini udah pasti tangan saya luka gitu kan. Dimana sprocket itu sebetulnya ada di setiap road bike. Lebih bahaya. Tapi kalau masih ada yang bilang kalau disc brake itu berbahaya. Ya mau gak mau itu harus disetujui juga. Karena memang iya ada potensi bahaya. Tapi penambahan resikonya kalau menurut saya pribadi sih sebetulnya ya kecil lah. Kalau saat race memang road bike itu bisa sangat-sangat mengerikan. Dimana pembalap pro itu dengan posisi begitu dekat-dekatnya gitu. Dimana kalau depan jatuh itu pasti yang belakang-belakang itu pasti kebawa gitu. Ya memang ngeri banget. Tapi kalau ya dipake sehari-hari untuk amatiran. Ya saya rasa sih aman-aman aja lah. Oke berikutnya saya mau share aja keuntungan penggunaan disc brake. Nanti ada juga minusnya tentunya. Saya share aja belakangan. Keuntungan yang pertama itu soal stopping power. Stopping powernya udah pasti jauh lebih kuat daripada kalau kita menggunakan rim brake. Yang kedua yang orang-orang banyak bilang itu modulasinya lebih baik alias tingkat pengeremannya itu stabil. Hari ini diremas sedikit dia ngerem sedikit. Berikut-berikutnya dia akan memberikan performa yang konsisten. Yang ketiga pengeremannya juga tetap baik dalam segala cuaca termasuk saat hujan. Berikutnya soal keberlangsungan sistemnya. Dan juga resale value kali ya. Ada yang bilang kalau sekitar 2-3 tahun lagi. Itu road bike yang ada di toko-toko itu akan didominasi oleh road bike dengan disc brake. Mirip dengan evolusi yang terjadi di MTB. Itu tadi plusnya. Nah kalau minusnya yang pertama itu disc brake itu lebih berat. Ada tambahan berat rotornya dan kalipernya. Berikutnya harganya lebih mahal. Jadi grup set disc brake itu ya memang sedikit lebih mahal. Ini Ultegra R8020 Hydraulic Disc di tempat Charlie Bike ID. Di sana harganya hampir 12 juta, 11,98 gitu ya. Belum termasuk rotor. Rotornya sendiri di harga 585 ribu. Jadi harga rotornya kalau dikali 2 ya sekitar 1,2an lah. Jadi total grup set dan rotor itu sekitar 13,2. Sementara Ultegra R8000 itu di harga 9 juta di tokonya Charlie juga. Jadi kalau kita lihat kelengkapan ini sih kira-kira sama gitu ya. Tapi selisih harganya antara 13,2 dengan 9 jutaan. Jadi selisih sekitar 4 jutaan lebih mahal si disc brake. Selisihnya sih kelihatan gede juga gitu ya. Jadi saya nggak tahu sih ini kalau dibandingin pada jenis grup set lainnya gimana. Ya misalnya 105 rim brake dengan 105 disc brake gitu ya. Atau grup set lainnya. Silahkan aja coba dicari perbandingannya. Tapi sih secara umum grup set dengan disc brake memang akan sedikit lebih mahal. Harusnya ya. Wheel setnya juga lebih ribet saat dicopot pasang. Perlu tambahan tool khusus dan perlu waktu tambahan. Partsnya sendiri seperti wheel set saat ini juga ya cenderung lebih sedikit pilihan lah. Kalau dibanding dengan rim brake. Oke kembali lagi akhirnya kalau kita sebagai pembeli kita mau pilih mana gitu ya. Saat ini kalau misalnya kita udah punya road brake yang pake rim brake yaudah. Nggak ada keharusan untuk beli road bike dengan disc brake. Road bike-nya dengan rim brake itu mungkin udah jalan ribuan kilo. Ya baik-baik aja kok ya lanjutin aja gitu. Tapi kalau memang pingin cari sebuah road bike lagi gitu. Apakah itu second bike atau memang pingin nyari-nyari sebuah road bike baru pertama gitu ya. Ya saran saya sih nggak ada salahnya untuk lihat-lihat sebuah road bike dengan disc brake. Ya karena soal keberlangsungannya itu. Kalau Anda sendiri ada masukan atau kritik tentang disc brake-rim brake ini ya tinggal sebutin aja di kolom komen di bawah. Silahkan aja diskusi. Terima kasih sudah nonton videonya. Salam dan bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.